Suku Dinas Perhubungan DKI Jakarta kembali menggelar razia parkir liar di kawasan Pasar Tanah Abang dan Atrium Senen Jakarta Pusat. Sejumlah pelanggar, protes, bahkan merebut motor dengan petugas saat hendak diangkut paksa. Aksi tarik-menarik sepeda motor antar petugas dan pengemudi ojol ini mewarnai razia parkir liar di Blok A Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat Rabu Siang. Pengemudi ojol berdali hanya sekedar minum kopi di pinggir jalan. Meski usahanya berhasil, petugas tetap mengangkut paksa sejumlah motor lain yang ditinggalkan pemiliknya di atas rotor dan bahu jalan. Seorang pengemudi ojol lain di kawasan Atrium Senen bahkan panik dan berlarian menyelamatkan motornya yang hendak diangkut. Selain melanggar perda ketertibaan umum, keberadaan parkir liar juga mengganggu arus lalu lintas dan hak pejalan kaki. Petugas mengimbau para pemilik kendaraan meningkatkan kesedaran menjaga wajah ibu kota agar tetap cantik, bersih, dan nyaman. Terima kasih telah menonton!